Keberangkatan calon jomba haji Kabupaten Bangka Tengah masih menghitung hari. Berbagai persiapan terus dilakukan baik Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah guna memastikan calon jomba haji dapat berangkat beribadah haji sesuai dengan aturan yang ada. Saat ini kemenang Kabupaten Bangka Tengah melakukan sinkronisasi data dan pendataan persiapan keberangkatan calon jomba haji yang akan berangkat ibadah haji. Calon jomba haji juga dihimbau untuk segera melengkapi apa saja yang harus dipersiapkan menjelang keberangkatan, maikat administrasi ataupun perlengkapan lainnya agar nantinya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Tidak hanya itu Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman juga ke depannya akan mengundang seluruh calon jomba haji untuk berdoa bersama menjelang keberangkatan jomba haji. Dan hari ini kita melakukan melalui Departemen Agama Bangka Tengah untuk sinkronisasi termasuk data-data yang memang diperlukan. Dan ini semua untuk memudahkan jomba haji semoga di dalam perjalanan tadi tidak ada hal-hal yang akan terganggu, hal kecil walaupun administrasi tapi perlu kita singkapi dari awal. Nah kita pesankan kepada jemaah tadi untuk segera melengkapi persyaratan administrasi itu sekaligus juga nanti kita akan menjadwalkan manasib. Kemudian saya juga bersama Bupati ingin mengundang calon tamu-tamu Allah ini untuk hadir di rumah dinas kami untuk kita saling berdoa. Diharapkan dengan adanya solusi sinkronisasi dan persiapan keberangkatan para calon jomba haji Bangka Tengah dapat diberangkatkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dari Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Doni melaporkan.